Pernah nggak lagi memberitakan artis itu misalnya lagi viral, lagi huru-hara, terus dilabrak, kayak, eh lu ngapain lu ngomongin gue tadi kayak gitu, di pas ngeberitain, pas tayangan, pernah nggak? Oh, inget gue, ada satu berita, gue juga sempet kaget sih, gue kenal orangnya waktu itu. Kayak masa sih gitu, kok, kenapa dia? Jadi dia waktu itu di Jakarta pake bikini waktu itu, gue juga bingung kayak, Wih, ini durasinya aja belum banget, guys, ngobrol dulu, katanya, gue tuh kayak, ini mind blowing banget buat gue, kayak, Kalau kakak nggak jadi host infotainment, kakak tuh bakal jadi apa? Cita-citanya. Bukan tukang tahu, cita-cita pas kuliah kan itu. Sumpah, tukang tahu. Tukang tahu kok tukang tahu? Jadi gini, jadi gini, waktu gue kuliah, jadi gue ngambil manajemen keuangan. Hi, Kenny Boys and Kenny Girls. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini tuh, aku kan biasanya sekarang tuh lagi nge-vlog, nge-vlog, keluar, tour, nge-DJ. Nah, sesekali gue kok harus collab, ngobrol gitu loh, biar ada temen ngobrol, biar nggak gila tur mulu. Ya kan? Naik pesawat, landing ke hotel, naik-naik, perform, udah balik lagi. itu aja rutinitasnya kesel enggak Nah sekarang aku lagi butuh temen ngobrol tapi ini temennya itu yang suka ngomongin orang dia itu suka ngomongin orang dan dia nggak pernah diomongin orang kita sekarang kita omongin dia tanya-tanya ya nggak sih Oke dia ini Fadi Iskandar profilnya masih panjang ya berijinya panjang ya cocok jadi host Masa sih gue jadi DJ nih kalau jadi dia suka baju peminyakan gitu sih biar tante-tante yang ngundang eh tante-tante kalau ngundang DJ mahal loh berapa tentu sosialita ya tergantung request kalau buka baju berapa pakai baju baru tahu tuh ada DJ yang selalu dia tuh kayak dia tuh cowok tapi look like handsome terus jadi diundangnya tante-tante Arisan di kapal finisi gitu-gitu belum bisa ya nggak tahu sih selanjutnya ngapain yang penting nge-dj dulu kan perform dulu kalau nge-dj mulu kan capek segala macam butuh temen ngobrol kayak makan temen makan udah ada di konten gua temen makan siapa enggak gue punya punya konten temen makan makan ngobrol ya temen bobo belum ada hahaha ada gua panda boneka panda temen itu mah panda gila itu nah jadi kafa di iskandari kan seorang host host infotainment suka kayak ngebacain berita artis-artis memberitakan sehingga ngebacain sehingga ngebacain memberitakan artis-artis pernah enggak lagi memberitakan artis itu misalkan lagi viral alihuruhara tuh sedih dilabrak eh lu ngapain ngomongin gue tadi kayak gitu di pas ngeberitain pas tayangan pernah enggak syukur alhamdulillah sih nggak pernah ya kalau untuk gue kok selain di labrak loh kan dia itu kalau pembakan curang nih pembawa curang di labrak loh ya nggak pernah di DM juga nggak pernah temen gue yang kena oh teman eh lu mau tuh lemes ya kurang aja ruta diberitain gue kayak gini temen gue bawa emang gue lemes gitu temen gue mungkin jawabnya gitu kali ya mungkin-mungkin berarti Kakuh ketawa mutu 3 tapi nggak pernah dilabrak kayak gitu nggak jangan sampai maksudnya mungkin kalau misalnya dibilang infotainment kadang-kadang orang bilang gosip ya tapi kalau misalnya gue ngerasa bahwa program yang gue bawain ini adalah infotainment not gosip jadi kadang-kadang Hai gosip itu adalah fakta yang tertunda sih sebenarnya Oke fakta yang tertunda ya menurut gue gitu dan gue selalu setiap mulai pekerjaan gue bahwa istilahnya kalau misalnya di Islam itu kan ada namanya ghibah nah gua nggak pengen jadi ghibah jadi gue selalu sebelum mulai itu berdoa dan gue berharap semoga siapa orang yang diomongin ada di depan kaca di layar kaca gitu maksudnya kalaupun memang ada omongan gua yang menyakiti hati beliau beliau ini atau siapapun itu nggak papa komen ke gua gitu tapi so far selama ini syukurnya sih nggak ada apalagi dengan sekarang kemajuan teknologi ini kan banyak orang yang bisa ngerekam apa segala macem kayak diomongin nih sama Fadi gitu ya pas 15 detiknya doang ya gitu cuman ya ya so far ya gue udah cukup lumayan lama 7 tahun di program gue ini tapi gue belum pernah ada kena labrak bukannya gua berkomentar main aman enggak juga sih cuman kan ada ya komen berita-berita yang wah ini komennya lucu nih kalau misalnya gue komentarnya kayaknya begini gitu gimana sih komentar netizen tapi ini versi gua gitu gila selama tujuh tahun bawain host infotainment selama tujuh tahun berita apa yang menurun Kakak tuh mind-blowing kayak kok bisa sih orang ngelakuin ini berita apa yang hal besar gitu yang sampai kayak kayak terniang-niang sampai saat ini selama tujuh tahun Hai eh bingung gue jawabnya mirna-mirna itu manius ya Iya siapa berita apa ya karena rata-rata gini ketika ngomong infotainment atau apapun itu gosip segala macem itu kan kita ngomongin tentang selebriti ya selebriti itu tuh nggak jauh dari percintaan perceraian terus juga kasus-kasus-kasus iya kasus-kasus sama gitu kok kenapa terus juga yang main blowing banget sih ada waktu itu Oh inget gua ada satu berita gue juga sempet kaget sih gue kenal orangnya waktu itu kenapa dia jadi dia waktu itu di Jakarta pakai bikini waktu itu gue juga bingung kayak main blowing banget buat gue kayak seriously kayak Hai Oke mungkin ini cara dia untuk mengekspresikan diri kekhawatiran dia karena waktu itu memang ya maksudnya tidak bisa dipungkiri bahwa yang stress stress bukan itu orang doang tapi banyak sebagai orang yang stress tapi yang bunuh diri loh ya gitu maksudnya nggak cuma di negara nggak cuma di negara kita kayak gitu tapi di negara-negara lain juga banyak orang yang stress gitu gimana main blowingnya orang itu bisa pakai bikini di Jakarta kenapa masukin kalau lu pakai bikini di Bali sokelah gitu ya ya ini di Jakarta dilebak bulus gitu ngapain dia 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 ngapain apa sih dapet kabar dari orang itu coba kalau misalkan kalau waktu itu kan dipanggil ke kepolisian tahu dipanggil langsung ke G itu depan tolong keliling iya sekalian maksudnya biar pecah-pecah sekalian gitu ngebak bulus bunderan hike ngajar banget itu sih yang main blowing banget sih umur sekarang berapa 33 33 nah bisa terjun ke dunia jadi host infotainment tuh ngapain dulu kan kita tuh kuliah sekolah dulu kan kuliah nah kuliah dari kuliah tuh kemana bisa jadi host infotainment tuh sebenarnya apa sebelum kuliah enggak sih jadi sebenarnya waktu pas gua SMA gue pernah ditawarin jadi host di TV lokal di Jogja emang mukanya udah memadai kali dulu ya gimana Wah saya enggak tahu kalau misalnya lihat muka saya muka saya dulu gimana sih enggak 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 karena itu karena ada orang yang bergabung dulu gini banget enggak justru gue ngerasa dulu gua cupu banget Oh cupu gitu karena orang pasti pernah punya kalau cupu nah waktu itu gue ditawarin Buen program itu sampai akhirnya gua lulus kuliah gua beranjak ke Jakarta kenapa diambil program itu diambil diambil tuh karena dipaksa sebenarnya dipaksa dipaksa jadi dibilang ya ini mau casting Oke casting udah tapi makeup dulu oke makeup dulu kan enggak tahu ya dunia broadcasting kayak dibedakin oke 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 itu ada green screen masuk aja itu partner hostnya nanti coba tektokan ternyata kita langsung live langsung live langsung live dan gue nggak bisa ngomong apa-apa nah nggak tahu besoknya diterima Wow itu TV sebenarnya di gue bilang salah enggak juga sih karena TV itu akhirnya menelurkan gua sekarang gue ada di TV nasional juga dan gue sih publik figur oke oke tenor lah gitu jadi ya gue banyak-banyak terima kasih banget boleh gue sebut nggak sih boleh dong Jogja TV Oh Jogja TV itu awal mulai karir gue disitu aku juga di Jogja banyak masa aku candy boys and candy girls sana atau aparti sana full pokoknya si Jogja nih paling sering dulu ke Jogja nice 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 nah enak juga murah-murah ada apa namanya jadi yang manis itu gudok-gudok Hai kare-gedok-gudok bener nasi pakai itu tapi agak manisnya nah gue jujur waktu pertama kali gue tinggal di Jogja gue nggak cocok sama makanan Jogja karena hampir semua manis-manis ya Nah akhirnya gue nemu makanan-makanan yang hidden game zaman dulu ya 2007 2006 2006 ada satu gudok namanya gudok mercon di deket pasar keranggan wah itu orang-orang habis party pasti makannya disitu langsung ngelek karena tahu doang mercon pedes ya itu enak banget sukanya Jogja tuh angkringan angkringan oh itu best dulu tuh gue suka angkringan di depan SMP1 negeri Jogja di dekat bundaran UGM itu ada angkringan sampai kemarin gue sempet beberapa kali ke Jogja pasti gue mampirin situ terus ada ada satu lagi di belakang sekolah gue dari dikom bukan kompleks sih kayak perumahan warga tapi bukan komplek ya kayak perkampungan tapi rumah nggak kampung-kampungan rumah dan disitu tuh ada angkringan juga itu enak sama satu lagi di sebelah stasiun Tugu tapi sekarang udah digeser dipindahin tempatnya jadi kakak tuh dulu tuh kuliah di Jogja Jogja sama SMA gua dimana SMA 9 Jogja kuliah di UGM pinter dong UGM kan negeri kan negeri ih pinter dong aku nggak masuk lo negeri sumpah aku apa daftar di UI di terus di UPi Bandung sama di Unpad itu nggak masuk dong aku masuknya swasta yang apa-apa juga maksudnya kan sekarang nggak harus negeri harus swasta yang penting apa ilmu yang kita dapat dari kampus itu kan masuk ke kita masuknya bisa dipakai untuk kehidupan kita juga berarti nilai nilainya masuk ke UGM gede dong IPK berapa dulu keluar dari UGM nggak dari SMA ke UGM bukan apa sih Nya nyebutnya nem6 ntar gua lupa nem6 itu kan ada empat pelajaran bisnis bahasa Inggris Matematika sama IPA bahasa Inggris 8 bahasa Indonesia gue 8 matematika 9 Wow 8 kali 324 tambah 9334 ya eh 8332 gue tolong di matematikai matematika oke gede ya pinter temen gue malah ada yang UGM keterima Ui keterima terus dia nanya aduh aku galau gimana milihnya mampu semuanya keterima semua gitu tapi aku juga masuk UGM juga itu last call sih gitu nggak yang ujian masuk UGM aku langsung keterima aku gagal dulu gagal habis belajar lagi belajar lagi ikutan lagi ikutan lagi SMPTN dulu UMPTN SMPTN sama sih gila kalau itu mah berarti emang orangnya cerdas pinter dan aku juga lihat kan ini aku shooting di videonya eh di video di studionya kakak emang dia itu kayak orang itu detail sama rapi sih idealis mbak eh iya iya rapi nggak idealis ya idealis ya kayak dia harus perfect gitu lah apa-apa iya nggak sih ya harus dong karena itu kayak bikin video aja perfect berarti dia orangnya apa ya aku tuh kebalikan dari kakak amburadul iya aku tuh ngasal banget orangnya rumah berantakan ya ada yang yang beresian aku tuh aku tuh pengen semuanya itu tertata rapih bersih tapi dikerjain orang gitu ya sama disini juga aku dibantuin sama tapi kakak tuh sambil aktif ya ininya ya itunya gitu loh Oh itu kan karena kita shooting Oke jadi jangan sampai mengurangi yang namanya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan nanti misalnya loh kok ini gambar ini nggak ada gitu maksudnya kan kadang-kadang ada ada sesuatu yang penting yang gak kerekam menjadi bete sedangkan itu tuh menurut gua ini bagus Oke terus detail banget orangnya kayak Wow detail banget aku tuh orangnya sembrono jadi kayak utapin banget bagus setnya iyalah gua disembahin sama Fadi Iskandar gila candy banget pinggila keren banget kalau misalnya lu bilang aja kalau misalnya mau ini gue tempelin tuh bingar candy pakai LED gitu Wow ayo kita bikin bikin dari kuliah itu sampai satu waktu itu gue betul 3 dulu udah tiga karena berarti D3 lulus D3 lulus terus gue tuh jadi gini rencananya gue itu nggak pengen ngerepotin bokap gue Oh ya gitu jadi gue ngambil kuliah D3 karena gue ngerasa kayak setelah lulus D3 gue akan ngambil S1 tapi gue sambil kerja dan gue ngapain di BN bokap gue Oke gue pengen nunjukin bahwa gue bisa Oke Alhamdulillah ternyata gue tetap di BN bokap gue Oke karena gue nggak dapat kerja menurut gue ngelamar gue bawa CV gua gua ngelamar ke perusahaan ini perusahaan ini perusahaan itu enggak keterima dan gue pernah waktu itu ngelamar ke TransTV jadi waktu itu gue jadi ngajuin untuk jadi ae marketing Oke Alhamdulillah enggak keterima Oke enggak keterima di TransTV dari Jogja ngelamar ke TransTV jauh kan gue udah pindah ke Bogor oh pindah ke Bogor udah lulus D3 pindah ke Bogor gue ngambil lanjutin kuliah gue di IPB Oke jadi kalau misalnya gue mau ke Jakarta gue antara naik kereta langsung nyampe kalau enggak gue naik bis turun di lebak bulus Oke ngelamar ke TransTV nggak diterima nggak keterima terus habis itu perjalanan habis itu gua ya nyokap gue yang nyemangatin gue sih sebenernya kayak coba bang casting-casting lagi abang kan punya bakat gue bilang ya dulu kan karena karena terpaksa aja dia laki gitu ya udah gue coba-coba casting 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 Alhamdulillah setelah 6 bulan gua nggak pernah dapat kerjaan ingin keterima masih pahit-pahit ya gua zaman dulu tuh belum belum secanggih sekarang kemana-mana bisa pakai Google Map bisa pakai W segitu ya dulu ada aplikasi Ojek 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 online dulu gue main naik kopaja Oke gue misalnya Oke gue harus casting ke daerah Mangga 2 misalnya berarti gue dari Bogor gue naik kereta turun di stasiunnya itu kan kalau enggak gue turun dimana gitu kalau misalnya gue mau ke kebun jeruk berarti gue naik lebak bulus habis itu gue naik busway kalau nanti pulang kalau misalnya gue telat gue naik kopaja misalnya ke Blok M nanti naik bis lagi ke Bogor sampai kayak gitu Oh aku pikir tuh jadi host Institute cool keren gitu ya udah udah aja gitu ternyata pahit dulu guys pusing tadi dengerinnya juga terus habis itu udah gitu terus sampai satu ada eksek produser yang ngeliat foto gua di salah satu gue pernah casting berapa bulan yang lalu lu tahu kan kalau misalnya komputer-komputer jaman dulu atau sekarang yang kotak gitu kan ya gitu terus kalau misalnya ditinggalin tuh screensavernya tuh suka nyala satu foto-foto foto-foto yang muncul itu foto-foto talent nah pasti lagi jalan kata beliau dia ngeliat gitu terus dia mundur lagi eh ini siapa coba dong casting ke tempat gua nah gue dipanggil untuk casting Oke ada nomornya dan akhirnya keterima waktu itu malah jadi host lagi padahal gue castingnya waktu itu mau jadi aktor jadi gue casting-casting waktu itu di manajemen itu look model gue dimasukinnya untuk casting-casting yang FTV film oke kayak gitu nah cuman gua nggak keterima cuman profil gua ada di di beberapa tempat PH PH gitu jadi kayak udah kesebar udah kesebar gitu oke oke nah malah gue di casting suruh bisa ngehost nggak oh ini bisa udah punya pengalaman datenglah gua ke Kemang mereka lagi syuting gua ngehosting gua akhirnya dapet kabar berapa hari kemudian gua keterima jadi host insert langsung belum belum jadi host apa masih jadi host di TV MNC channel MNC channelnya kabel ya ya oke di kabel akhirnya gua kerja disitu berapa lama empat tahun kurang lebih empat tahun kurang lebih 4 tahun dan disitu gua ngebawuin ya Alhamdulillah gua dipercaya sama sama IP gua Mas Henry Juniver gua dipercaya untuk bawain program awalnya gua cuma ada satu program kayak infotainment juga CNews namanya gua bawain program itu terus gue tambah lagi program ada program yang cuman gua sendiri doang host terus tiba-tiba gua ditambah lagi program kuliner ada dua program masih di channel yang sama ya di program masak dan program makan itu beda jadi gue udah megang empat terus habis itu gua bawain behind the secret jadi gue kayak ngobrol kayak aku sama dinar ini kayak gini di lima terus begitu gua bawain program traveling juga nah waktu itu program travelingnya kalau karena MNC lifestyle itu kan harus yang luxury nah gua anti mainstream gua buat yang lebih adventure jadi gua total ngebawain 123456 program muset banyak program nah tapi gua ngerasa kayak ini tempat belajar yang mahal iya iya bener-bener kayak ngegali skill gitu nggak sih akhirnya gua kayak ya gua nggak mikir duit berapa yang gua karena gua ngerasa kayak gini berapa banyak program yang gua yang gua bawain gua hitungannya gaji jadi gaji gaji gue tetap segitu nggak nambah per episode kayak artis-artis enggak Oke perbulan perbulan gua 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 lu mau bawain gua program satu sama enam sama gaji gua kan gaji gua karyawan gaji sama ini kayak eh temen aku yang kemarin ada temen aku yang kemarin juga gajinya dia sekarang udah terkenal tapi sebelum tahun lalu apa setahun yang lalu ini masih gaji perbulan juga tapi sekarang dia udah per episode ya ya Maksud gua kayak gua dulu mikirnya Hai gua nggak harus mikirin uang sih musuh dengan gaji perbulan segitu untuk gua udah cukup ya dan untuk hidup gua juga suka dengan pekerjaan itu ya hobi gua akhirnya mencintai pekerjaan pekerjaan itu karena gue di sana dibebaskan enggak cuman jadi host gue bisa jadi kreatif gua bisa belajar jadi produser kadang-kadang habis selesai syuting gua boleh ke tempat editing untuk kayak karena gue yang tahu syutingnya Oke kayak bro itu kayak berkembang gitu ya ilmu-ilmu learning by doing aja sih kayak gitu terus udah gitu terakhir untuk program traveling sendiri kalau Indonesia hampir rata-rata udah gue sambangnya ya kecuali waktu itu kayak Kalimantan belum pernah sempat karena belum pernah ada undangan banyak saweran di sana Kalimantan itu dia itu dia siapa enggak tahu dia mengundang gua kan terakhir gua traveling di TV itu ke Afrika Wow dan gua berangkat cuman berdua gua jadi host jadi kreatif jadi produser kameramen gua jadi kameramen PA dan juga director jadi kita ngerjain program itu 13 episode eh sorry 8 episode cuman berdua gitu Wah keren sih ya nah berdua pergi nah terus apalagi Kak setelah empat tahun habis itu selama jadi gini waktu abis gua ngelamar kerja ke TransTV jadi AE itu nggak terima berapa bulan kemudian ada salah satu produser gua di Jogja TV yang jadi kreatif di TransTV ngajakin gua casting Insert gua casting Insert tahun 2010 itu SMA 2010 terus udah gitu gua casting gua dapet feedback dua hari kemudian Hai it lu bagus sih sebenarnya hostnya udah oke lah untuk standar TV nasional gitu cuman saya ada satu yang kurang lu medok Oh jadi lima tahun gue tinggal di Jogja ngebuat logat gue jadi medok oke 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 terlalu medok ya udah gua nggak dapat 2010 nah selama berjalan gua di MS lifestyle itu gue disuruh casting lagi ke Insya 2012 gua casting lagi nah Alhamdulillah 2012 2012 gua casting dan gua gua nggak keterima-keterima pahit ya perjuangan perjuangan tuh enggak cukup sekali guys kayak ngelamar langsung ya harus memang harus terus-terusan ya 2012 gua keterima udah terus 2014 gua dipanggil lagi untuk casting Hai ah gue sebenarnya udah kayak udah deh masa nggak usah deh kita tapi gua kayak enak itu kan karena producernya langsung Oke gue dateng casting hilang nggak ada kabar habis itu terima lagi yaudah oke 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 tiba-tiba 2015 gua ajak meeting kagak casting meeting apa nih Mbak gua bilang gitu iya aku mau bikin insert baru bener nggak ya karena gua nggak pernah denger nama beliau tapi ternyata beliau producer baru disitu jadi bikin refreshment program itu karena Insya untuk hari set pagi sama insert siang nah dia buat namanya insert update gitu akhirnya gue dateng ngobrol gue waktu itu kalau nggak salah inget hari ngobrolnya itu Jumat di trans TV ngobrol gue nggak casting gue dateng juga cuman pakai channel pendek pakai sepatu terus gue pakai kemeja doang atasnya ya udah Senen ya maksudnya Senen mbak Iya Senen langsung syuting eh sebentar tunggu dulu jadi gue tiga kali gagal yang keempat gua meeting langsung langsung masuk di 2015 itu lebih ke laki atau hoki gua juga nggak paham tapi orang butuh kayaknya ya butuh itu ya nggak sih butuh 2015 masukin akhirnya setelah 2010 2012 2014 gua gagal casting 2015 gua masuk Oke dan soalnya mukanya kafir itu paling sering banget diinsert iya sering-sering banget enggak kemana gue dua minggu enggak siaran Oh ya karena mungkin nempel aja di otak kali ya ada kafadi terus Odes diri sana udah diketerimalan sampai sekarang Alhamdulillah tujuh tahun Oh enggak gampangnya tuh guys seperti itu buat mendapatkan pekerjaan aja itu nggak langsung ada magic kalau kita enggak ada usaha yang ngasih usaha dulu ya Kak usaha terlihat meyakinkan aku juga kayak gitu kayak usaha-usaha tiba-tiba ada magic tiba-tiba apa gitu sama ya itu juga sih bener-bener iya kan kayak gue udah lelah nggak mau eh dikasih beneran eh hampir kayak cerita-cerita itu hampir sama gitu itu mungkin Tuhan emang suka uji dulu saat uji uji sampai bawah banget saat dikasih ya istilahnya kadang-kadang kita kan yang namanya berdoa itu kan enggak cuman sekali berdoa terus langsung dikabungkan enggak kan ya kita minta aja terus gitu sama Tuhan ya bukan minta sama orang itu juga kalau bener ya minta dateng dukun padukun eh saya pengen kayak saya pengen dapat ini gitu ternyata enggak kejadian ya tapi pas dicek lagi ternyata itu dukun bersalin hahaha kan tapi kakak selama-lama nih diinternet dimaksudkan tujuh tahun lama banget host pendamping favorit waktu yang suka apa bukan pendamping partner 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 juga ya harus juga itu siapa yang favorit ya sama kakak yang cewek siapa yang cowok siapa favorit lebih dari satu dulu tuh paling suka siaran gue sama Nadia Mulya ya terus sama lenatan juga seru tapi karena mereka-mereka udah gak diinsert dan sahabat gue sih yang paling enak ngobrol ya jadi aset ya Oh jadi jadi gue kadang-kadang ngelempar jokes apa aja kena terus sama dia dan di setiap ngelempar joke apa aja gue kayak kayak lalu mau ke sini arahnya gitu jadi kayak kita udah dapet gitu ya iya tanpa diomongin kayak eh nanti gue mau komentar ini ya gini-gini nanti lu ini kan kita kadang-kadang briefing dari nggak perlu briefing jadi natural aja gitu Iya sih sama aku cocok juga tapi aku juga jujur aja aku ngefans sama cewek tuh Astrid tiar cantik akhirnya dinar candy masuk out frame gua karena setelah duluan lu juga masuk out frame yang mana ini out frame judulnya Oh iya oh ini out frame oke aku tanya podcastnya kapadi iskandar isinya potensi fotonya dikit yang banyak diva dipotretin diva vadi potretin Oh padi potretin itu foto semua foto semua isinya Oke oke boleh fotonya nanti cek out cek di YouTube nya Fadi iskandar lu juga nanti gue kirimin fotonya cuman gue edit dulu dikit iyalah jadi biar aku upload ke tapi by the way nih kakak akan berarti dari pelajaran kakak tuh yang jadi tim kreatif apa-apa aja sekarang kan kakak bikin PH sendiri tuh bisa kepikiran dari mana sih akan kalau kita sebagai entertainer tuh kayak kayak kadang-kadang aduh gua udah capek ah syuting ngapain bikin ini gitu disini dipaksa apa gimana sebenarnya gini awalnya gua eh gua dulu nggak suka megang kamera Oke karena gua ngerti megang kamera apa sih ini gitu terus sampai akhirnya Hai pas waktu gua masukin set gua punya gaji pertama waktu itu main road manajer gue bilang main dong Instagram waktu itu followers gue cuman 205 eh tapi kapas masukin set awal udah jadi per-episode dong bayaran udah hehehe ini bisa traktir perbulan awal 2 keren 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 gitu terus begitu gue beli kamera habis beli kamera akhirnya memaksa gua untuk kayak oke gua harus belajar foto ini untuk posting foto-foto di Instagram oke nah walaupun gue udah beli kamera yang which is itu pakai dua bulan gaji gue beli kamera itu sampai akhirnya gue mikir kayak gue tetap nggak suka foto-foto diri gue sendiri oke akhirnya karena gue beli kamera itu di tempat yang akhirnya yang punya toko itu jadi temen gua akhirnya gue kena komunitas yang mana yang sering nongkrong disitu adalah fotografer-fotografer jaman dulu yang udah skillnya udah dewa-dewa semua jadi gue setiap nongkrong disitu ya gue dengerin aja mereka ngobrol apa jadi kayak tiba-tiba ya mau keserap semua sama gua akhirnya disitu gue jadi suka fotografi dan gue belajar fotografi Oh jadi orangnya tuh suka nyerp ilmu guys kayak gitu main-main aja di gampang gue udah pernah ngeliat table DJ kayaknya gue nggak cocok kenapa karena gue ngeliat tempat podcast terus gua aja kadang-kadang gue suka pengen mencet-mencet semua gitu bahwa ini gatel suka pengen mencet gitu setengah lagu dulu ada-ada harus ada karena gini menurut gua gua nggak tahu ya ada beberapa nyinyiran untuk DJ yang ah itu mah tinggal colok USB tapi ternyata lagu panjang sejam gue kenal di narkendi emang real main 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 karena ada yang colok yg juga juga aja gitu ada yang striptease ke-ke depan ya si alat DJnya ditinggalin dia bisa-bisa gini-gini depan saya sempat nama sepil sepil besti besti mendingan kamu sama apa di Iskandar aja Kak apa nge-dj bukan eh ya bukan sekewadidaw maksudnya tuh coba kenalan masa dia di tahu nggak temen aku di porotin sama berondong kenal du seminggu porotin 200 juta iya kok bego eh itu bego mana coba cowoknya nggak ganteng ada belas teran apa portugis gede besti percayaannya kerja keras kreatif orangnya nih aku udah bilang ke dia lu daripada cari cowok yang kayak gini lu mendingan sekalian aja dari interten tapi kalau interten sejati itu besti kata aku mereka itu pada pintar cerdas kataku yang punya skill gitu ya pada cara cerdas lo nggak yang cuman jual bodi atau jual tampang doang nih interten tidak karena 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 gue rasa gue nggak ganteng jadi gua harus mengisi otak gua sama gua harus mengisi skill gua gitu aja sih kalau ganteng cuman jadi gigolo juga enggak ini sih nggak menarik udah nggak begini itu sih agak melenceng ya ke sini ya dari ngomongin skill Oke tapi kakak ngeliat kehidupan di Jakarta yang hingar-hingar suka kebawa nggak sih kayak misalkan eh nongkram yuk gitu kan ada nih ada yang malam-malam kemis ada gay party setelah dateng gay naik pernah nggak tahu nggak tahu ya Oh berarti aku doang dikasih tahu di Jakarta tuh ada kehidupan seperti itu gay naik terus beres kesana ya enggak pernah nggak diajakin Oh enggak enggak pernah berarti kelihatan laki banget ya jadi nggak berani ngajak orang ya Mereka tahu gue sukanya cewek Oke jadi males tapi kakak ada ngasih yang deketin kan sekarang tuh lagi rame marak banget tuh yang cakep-cakep gitu tapi ini oknum yang enggak semua di dunia entertain seperti itu ada oknum yang dulunya itu ke Jakarta buat survive misalkan jadi jualan gitu loh Hai paham nggak enggak kayak gue buat survive nggak punya uang ya udah gue jualan ke tante misalkan Hai Oh Open BO Open BO cowok enawarin ya yang nawarin enggak sih enggak ada enggak kakak sempeng itu mungkin gini kali ya orang yang mau deketin gue juga sudah sekali karena gue selalu kenceng kan oke gitu kayak orangnya ya lumayan lumayan keras banget gitu Jadi kalau dulu parah mungkin karena masih muda gitu enggak suka gitu kalau sekarang udah tahu public figure jadi kayak oke senyum aja udah gitu jadi kak ini dikasih tahu di dunia eh kakak masa enggak tahu cowok-cowok penbo itu masih enggak tahu jadi kucing kalau cewek gue tahu cowok nggak tahu nggak tahu kalau-kalau cewek aku ibarat-ibarat kucing gua akhirnya baru tahu setahun-tahun yang terakhir inilah Oke karena kan lingkungan gue sering ngomongin emang kucing apa sih gue bilang itu akhirnya gue tahu arti itu apa yang kayak inilah bahasanya yang kucing-kucing minta iPhone gitu-gitu bahasanya Oh iya ya kan tahu tahu beberapa tahun yang lalu gue tahu nah itu di Jakarta tuh banyak-banyak Oh itu ke tempat jadinya umur kemarin pacar berapa lebih tua setahun makanya tapi porotin gimana tuh gua nggak masuk nih kelihatan dari muka itu masuk apanya dunia-dunia pergituan emangnya suka emang ngerti juga nggak jadi di dunia apa ya namanya kota besar kota besar Hai apa ibu kota lebih kejam dari ada ibu tiri ada bahasa kayak kehidupannya gila banget ya gue setuju kehidupan cewek itu lebih Hai mungkin lebih up yang ya ketahui ada Ani-anilah ada yang disimpan ada yang Open BO tuh kan kita emang itu dunia itu emang ada gitu mau nggak mau pilihan mereka sih pilihan mereka sebagaimana mereka mereka untuk menghargai dirinya sendiri gitu begitupun dengan cowok itu mah cowok tuh ada iya gitu kalau kucing gue tahu beberapa tahun yang lalu kalau Open BO cowok atau jujur itu di aplikasi harus ada asisten di aplikasi itu ada di mereka pada aplikasi Oh punya di aplikasi hahaha dia-dia yang oke 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 jadi gini kadang-kadang ada berita-berita update kan apapun itu tiap hari itu kadang-kadang segmen ketika lagi life pun tiba-tiba ada kejadian apa eh selipin dulu berita ini tapi materi belum ada oke nah tapi kita harus tahu dan kita nggak boleh salah gitu dan itu tanggung jawab yang sangat besar sekali sebenarnya apa yang harus cepet respond dan tanggap gitu jadi enggak makanya gue bilang ini infotainment jatuhnya bukan gosip kenapa kita harus meneliti data dulu apa yang ada kayak gitu Nah itu yang itu jujur agak sulit sih karena nggak bisa salah ngomong gitu kita harus make sure ini bener nggak sumber source dari mana segala macem gitu jangan cuman lihat yang serentingan 15 detik doang ibu-ibu suka begitu salah paham wish ini pelakor padahal belum tentu gitu penjelasannya penjelasannya apa hati-hati itu ibu-ibu langsung hujat ya kan batik harus bener-bener detail dibaca ya gitu nah tapi karena sekarang kan kebetulan memang kreatif-kreatifnya juga udah pinter dan jelas gitu jadi ketika kita lagi siap-siap mereka ngebriefnya udah enak jadi kadang-kadang gue udah nggak baca lagi jadi kadang-kadang lagi Oke ada berita sih ini gini 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 ini siapa ini siapa Oh ini hubungannya apa jadi gue langsung Oke jadi gue tahu kelemahan gua kelemahan gua adalah gua kalau ngebaca ngebaca gua agak kurang agak telat jadi gue lebih gampang ngobrol kalau enggak dengerin kalau ngebaca visual Oke oke gitu kayak tahu itu poinnya dulu ya jadi lebih cepet untuk gua untuk belajar dari ngobrol audio atau ngelihat langsung visual gitu sih oke masih banyak poin berita itu apa udah 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 enggak gua gua kepoin oh beda cien enggak dibahas itu iya kan emang 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 niat gua kan emang untuk kerja kerja itu bukan yang sini enggak ya kayak nggak sempet enggak 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 menarik juga sih buat gua harus tahu kan itu karena kerjaan karena kayak aku lagi abis nge-dj abis itu ada after party masih enak nih goyangnya gua partil dia enggak lah abis nge-dj udah tidur gue ke kamar gitu loh ya ya kayak gitu-gitu sih ya hampir kayak gitu udah 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 jadi kerjaan kan ya dia apa ngebacain berita kayak gitu ya udah kalau habis itu masa dibahin itu bukan si aja ya yang habis itu dibah tapi kan Kak banyak banget kan aku tuh kalau lagi life tuh banyak-banyak orang nih kayak anak-anak kuliah lah orang-orang yang masih merintis karir mereka tuh suka ada cita-cita gua pengen nih jadi artis atau misalkan ada nih di luar sana yang masih nganggur ya kayak kakak perjuangan itu kayak tadi kayak gitu gimana sih tips-tipsnya itu bisa jadi artis atau salah ngomong lu salah nanya gue juga nggak tahu itu kayak tadi Kakak tiba-tiba jadi bisa kayak gitu ya gue juga gimana ya Mungkin gua gua kalau misalnya ngasih tips gua nggak bisalah bukan hitungannya gua nggak senior gua enggak yang gimana-gimana cuman mungkin mungkin satu mungkin ini lag gue juga ya dan mungkin juga udah jalan Tuhan bahwa ternyata yang selama ini gua kerjain membuahkan hasil gitu ya gua casting 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 kayak gue naik bis kopaja kadang-kadang naik ojek aja jaman dulu tuh untuk gue udah mewah karena mahal banget men oke naik ojek tuh mahal banget dulu bisa 50.000 kadang-kadang ongkos gue cuman bawa 100.000 itu tuh gue harus pulang ke Bogor gue nggak tinggal di Jakarta gitu jadi gue mempersiapkan oke ongkos bis pulang pergi segini kalau kereta segini berarti gue naik kopaja atau busway atau ojek gue cuman punya budget segini belum makan siang gitu dan gua nggak enak minta lebih sama nyokap gua gitu gitu sih kayak Hai apa ya ketika memang lu mungkin gini mindset lu kalau misalnya lu pengen jadi public figure atau inter tenor gitu sekarang menurut gua udah banyak wadahnya ya nggak harus di TV karena apa sekarang lu jadi influencer bisa lu jadi artis tiktok bisa lu jadi youtuber bisa lu bisa jadi konten kreator bisa apa yang mau lu gapai ya lu persiapin semua isinya disini sama disini menurut gua oke kalau misalnya cuman disini tapi tidak diimbangin ini nggak akan balance disininya ada tapi lu tidak mengasah ini dengan skill lu yang akan balance semuanya harus balance gitu oke seperti itu guys Nah yang terakhir Kak kalau kakak nggak jadi host infotainment Kakak tuh bakal jadi apa cita-citanya cita-cita pas kuliah kan itu sumpah tukang tahu tukang tahu jadi gini jadi gini waktu gua kuliah jadi gua ngambil manajemen keuangan ya pelajarannya banyak yang macam-macam ada manajemen seperti manusia ada manajemen bisnis manajemen keuangan pokoknya ada mata kuliah macam-macam lah berapa SKS itu nah waktu pas di manajemen bisnis gua suka mata kuliah itu karena gua bener-bener bisa kayak gua punya ide ini punya ide ini punya ide ini nanti gua bikin budgeting bikin raca bikin apa bikin promosinya gimana marketing gimana gua suka ternyata pelajaran itu nah akhirnya gua dapat dari dosen gua yaitu ATM amati tiru modifikasi nah sedangkan dosen gua ngomong kalau lu mau bisnis lu mulai dari apa yang lu suka dan hampir rata-rata banyak orang sukses mereka mau mulai dari apa yang mereka suka nah kebetulan zaman dulu gua suka banget makan tahu serius gua nggak bercanda karena apa gini-gini kayak receh banget gitu ya enggak ini ini real jadi waktu dulu gua SMA kelas dua jadi gua SMA kelas satu gua di Bogor di SMA tiga Bogor gua pindah ke Jogja ke SMA sembilan Jogja nah karena di Jogja itu makanannya murah-murah lu biasa makan sehari dua kali tiga kali ini makan angkringan gua kadang-kadang suka nggak kontrol nasi lima sate sepuluh jadi berat badan dan makanan rata-rata manis kan jadi berat badan gua tuh naik dari 63 ke 72 Wow dan SMA kelas dua tuh gue gendut banget oke dengan tinggi gua yang nggak sekarang dulu tinggi gua cuma 171 sekarang 174 Hai itu gue udah berat banget nah gua main basket main basket Hai waktu gua kelas dua gua belum bisa ngebawa sekolah gue jadi juara nah pas kelas tiga gua udah niatin dalam hati gua bahwa gua harus bisa nih dapet piala minimal juara tiga deh karena sekolah gua tuh nggak ada namanya dan lucunya wakil kepala sekolah gua waktu itu ngomong gini Sahit mana nih prestasi basketnya tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba ngomong gitu terus gua bingung gua bengung kayak Bu kayaknya dari selama sekolah ini berdiri kayaknya memang nggak pernah berprestasi dalam dunia basket sekolah ini terus kenapa tiba-tiba lu nanya ke gua gue pengen ngomong gitu tapi gua cuman kecetusnya kayak gitu loh Bu kenapa emang iya kan kamu tuh pas interview sama ibu kamu katanya hobi basket bukan berarti hobi basket gua harus berprestasi dong nah dari situ akhirnya gua nganiatin kayak Wah gua harus bisa nih ternyata berapa hari kemudian ada undangan basket untuk ikut pertandingan gua kumpulin semua temen-temen gua waktu itu gua kebetulan udah kelas tiga oke dan kebetulan gua dipercaya jadi kapten di tim basket gua terus gua bilang ini ada undangan ini tahun terakhir kita lu mau serius nggak sama gua kalau mau serius gua akan minta latihan seminggu tiga kali sampai empat kali karena latihan cuma seminggu sekali karena apa ekstrak kulikuler gitu sampai akhirnya mereka pada commit terutama yang kelas tiga nah ternyata waktu pas gua bawa apa motivasi gua ini ternyata anak kelas 2 sama anak kelas 1 juga aku ikut mas oke mereka juga bisa ikut latihan nah dari situ gua termotivasi lah bahwa gua nggak bisa nih dengan tubuh gua yang seberat ini akhirnya gua harus menurunkan berat badan gua akhirnya gua mulailah diet gua mulailah nge-gym dan gua tiap sore gua latihan basket kadang-kadang gua balik basket dulu baru nge-gym kadang-kadang kalau gua bisa nge-gym dulu besok sore baru basket gua atur lah waktunya nah selama perjalanan gua menurunkan berat badan dalam waktu satu bulan satu minggu gua turun 12 kg nah salah satu yang berjasa salah satu yang berjasa menemani diet gua biar tetap enak adalah tahu jadi gua gini tahu yang nggak ada rasa nah gua nggak tahu gua nggak tahu kenapa tahu itu tuh enak banget kalau Bandung itu mungkin tahu Bandung paling terkenal ya karena tahu Bandung tuh kalau digoreng atau di rebus tetap kayak ada rasanya gurih gitu nah tahu yang gue beli ini mungkin bisa gua sebutnya UMKM jadi dia itu masih buat tahu itu di rumah bener-bener di rumah di perkampungan gitu rasanya kayak susu tapi kenyalnya jadi tahunya tuh kalau diginiin tuh nggak terlalu hancur oke jadi kayak tahu Bandung perpaduan antara tahu Bandung sama tahu sutra rasanya ada susu dan agak gurih nah jadi jadi kadang-kadang kalau misalnya gua udah mulai bosen tahunya dikukus tahunya gua goreng gua pan-fried tapi nggak pakai mentega jadi gua goreng gitu jadi agak kering doang atasnya waktu enak banget nah citingnya gua misalnya gua makan junk food yang saya sebut aja misalnya ayam goreng apa gitu nah si tahu itu pengganti nasi gua oke jadi gua kemana-mana selalu gua tahu Oh jadi pengen di tukang tahu itu dia lu tahu nggak sebelum ada tahu bulat atau tahu isi mercon atau apa segala macam udah pernah buat di laptop laptop gue yang rusak itu udah pernah buat ide bisnis gue bikin tahu bulat kalau enggak gue bikin tahu itu 2010 gue udah pernah kepikiran bikin itu itu belum ada nggak yang modalin juga jadi nggak berani gue Oh gitu jadi mau jadi kalau jadi host infotainment dia mau jadi tukang tahu guys ya tapi Kak ini loh aku juga kemarin baru diundang sama ada jadi ibu-ibu nggak tahu ya gitu ngundang aku nge-dj ulang tahun pernikahannya banget sama gue punya karyawan itu kayak ratusan gitu aku pikirkan wih ibu nih maksudnya tuh bisnis ibu apa jualan ayam sih iya kan kata gitu ya nggak ada yang nggak mungkin ini kalau kita puluhan tahun belasan tahun kita jalanin ini nah itu dia apapun yang penting ada ketika lu udah punya niat lu punya motivasi lu mengusahaan itu semaksimal mungkin kalau misalnya gagal ya lu bangkit lagi lagi konsisten langsung hajar kayak gitu ya lumayanlah dengan obrolan ini jadi aku ada teman ngobrol gitu loh motivasi sih buat orang-orang enggak ada enggak ada sih gua punya quotes kayak ngebelin tetap tidur jangan semangat aku balik tetap tidur jangan semangat tetap bekerja tetap tidur udah lewat kofit kemarin tidur mulu Iya ini kerjaan gua kofit nih buat studio ini karena karena kayak kurang kerjaan mulik tahun pertama Oke gue kayaknya pengen buat studio deh untuk YouTube gua karena gue mulai tuh oke dari gaji yang udah gue kumpulin Oke gua rubah segala macam blablabla gua bikin dapur gua bikin sedikit space untuk kantor gua bikin ini segala macem gua mulai nyicil-nyicil beli lampu segala macem akhirnya gue mulai konten nah 2021 gua belajar jadi apa itu namanya tukang kopi gitu bikin kopi juga enggak tahu kan kalau lu kan nggak bisa kayak kofit lu nggak bisa kemana-mana akhirnya lu stress sendiri kan sampai akhirnya lu pakai bikin itu esok bukan lu bukan dia waktu itu ada yang gue beritain ya gue lupa jadi akhirnya karena gua saking nggak punya kerjaannya gua belajar tentang biji kopi cara bikin kopi segala macem Nah untuk bikin kopi aja waktu jaman awal gue belajar setengah jam gue bikin kopi minumnya lima menit saking perfeksionisnya belum paham belum paham waktu itu sekarang cepat tahu gitu gua main sini jadi ada temennya jadi mungkin nggak ada cewek-cewek pinggir jalan itu gua nggak ada temen aja ya lu ada kontak gua ngapain kayak disini eh kita bikin apa gitu temennya saya mau saya satunya lagi kayaknya yang mana temenan ya temen sempet juga waktu itu ya sempet pacaran gua lah karena tahu gampang itu gua pacaran enggak nanya doang enggak ya temenan lah masih sekarang tapi nggak pernah rebutan di bab gitu kan Hai rebutan skincare sih kayaknya wah daripada secara panjang nih Mbak Hanti gue takut di WA dibalas lah dibalas lah kalau ngapain tadi ngomongin gue iya ada cowoknya begitu ya hahaha makasih banyak udah nemenin ngobrol dinar ya semuanya ada manfaatnya memotivasi orang-orang yang tidak beruntung terus mencoba bekerja tuh ada yang bisa sukses ketika dia terus mencoba terus mencoba terus mencoba jatuh mencoba jatuh mencoba itu aku tipikal itu gitu juga jatuh mencoba mencoba lagi Wah capek habis itu eh dikasih hoki gitu kan ya hampir gitulah ceritanya hampir hampir mirip-mirip cuma beda tinggal bagaimana konsep rasa kita bersyukur sama apa yang kita dapat walaupun cuma sedikit nah itu gitu oke yang lupa like comment and subscribe dan memang tidak ada kata-kata motivasi Bye hai hai Terima kasih telah menonton